Intro Saudara-saudara sekalian yang saya hormati Ketika kita berbicara era digital Maka era digital ini kita sudah tahu Akan melahirkan atau era digital ini sudah melahirkan disruption Perubahan yang cepat dan fundamental sekali Dan perubahan yang cepat dan fundamental ini Mengakibatkan goncangan-goncangan Kalau bahasa psikologisnya menjadi stressor yang kurang menguntungkan Bagi mereka mereka yang tidak siap Karena stressor itu kan kalau kita mampu Maka itu menjadi positive stressor atau positive stress Tapi kalau enggak menjadi negative stress Ini yang kita ingin mengenai negative stress Jadi disruption ini memberikan goncangan Kebanyakan bagi kemak Terutama bagi mereka-mereka yang tidak siap Goncangan dalam bidang apa? Pertama adalah goncangan dalam ranah industri pekerjaan dan lain sebagainya Dulu ketika saya kuliah Itu ketika masuk tol Itu masih kita jumpai orang yang Apa? Bayar kemudian nyusupi dan lain sebagainya Ketika ke bank Itu tellernya itu banyak sekali Sekarang teller sudah tidak ada Jaga tol itu Berbank yang segitu banyak Itu juga tinggal satu orang Untuk memastikan apakah mesin bekerja atau tidak Artinya apa? Bahwa banyak sekali Pekerjaan-pekerjaan yang dulu menjadi Apa? Ranah pekerjaan yang digarap oleh manusia Kemudian sekarang sudah diambil oleh bensin Ya kan? Dulu di depan sini Depan ini BPI Itu berjajar berbagi Apa? Bimbingan belajar Bimbingan itu banyak Dan muridnya itu luar biasa Setiap anak Kalau sore itu kayak sekolahan aja Di situ ini Berjajar itu Tapi dengan adanya ruang guru Platform ruang guru Maka Satu demi satu mereka runtuh Saya gak tahu nanti perguruan tinggi Apakah akan mengalami hal yang sama Sehingga Perguruan tinggi mungkin ada kampusnya Kelihatan tidak ada mahasiswanya Tapi sebenarnya dia bekerja Dan yang bekerja itu adalah ropon-ropon Ini mau tidak mau Adalah sesuatu yang Bagi Bagi yang tidak siap Itu meliburkan goncanya Ya Mencedahkan orang semakin pesimis Ya Sekarang dulu itu Apa? Fakor Apa nama jurusan-jurusan Yang merajak obat itu apa? Itu Mungkin Mungkin nanti Kalau sudah ditemukan alat Dan saya kira sudah ada Robot yang bisa merajak obat itu Maka begitu Dokter memberikan resep Langsung keluar Obat Dengan Punusan yang lebih rapi Lebih cepat Dan lain sebagainya Dan ini menimbulkan apa? Kalau bagi yang kita Tidak siap berkompetisi Maka dengan robot Kita akan Kalah Ada robot Robot cerdas Bahkan Dia itu Sekarang ini Artificial intelligence Robot artificial intelligence Ini mereka sudah Mulai menciptakan Bagaimana Ada robot-robot Yang memiliki Kecerdasan 140 Padahal rata-rata kita Sekarang Indonesia Average itu Sekitar 84 Itu Yang mengukur Agak tinggi Tapi ada yang Anggap 74 Nah kita nanti Akan bertanding Atau bersanding Apakah kita harus Bisa melawan robot Atau sebenarnya Robot ini Hanyalah sebagai Itu Ya Sekarang sudah Ya Kalau kita Berjalan tentang Ya digital Ini Memang Bisa Melakukkan Bagi yang Tidak siap Tapi Kita harus Ingat Bahwa manus Robot itu Mesin Dan manusia Itu bukan Mesin Kecuali Kalau kita Mendonkir Jadi kita Menjadi mesin Mesin Pencetakuan Mesin Apa Memproduksi Barang Dan lain sebagainya Kalau kita Lupa terhadap Manusia kita Kemanusiaan kita Maka kita Akan kalah Yang kedua Adalah gonjangan Yang bersifat Personal Individu Dengan adanya Era digital Maka segala Apa ya Segala nilai Itu ditawarkan Disitu Lifestyle Bagaimana Cara hidup Hidup yang bagus Itu bagaimana Berpakaian Yang Nyendrik Itu seperti Apa Apakah Yang satu Apa Ya Pendek Atau bahkan Tidak pakai Lengan Atau bagaimana Bagaimana Cara Memakai Pakaian Yang bagus Itu Apakah Yang sobek Sampai sini Atau bagaimana Ini menimbulkan Apa Kegoncangan Nilai Dalam individu Dosen Itu Kalau ke kampus Itu Harus penampilan Bagaimana Apakah harus pakai Mobil Atau jalan kaki Ini menjadi Ini menjadi Sepurang nilai Yang kemudian Kalau Dia tidak punya Mobil Maka akhirnya Harus buka Meskipun Sertifikasinya Sebenarnya Sudah Habis Nah Ini yang menjadi Masalah Sehingga Dia ini terbelit Dalam Problem Ketika Dia tidak bisa Mengendalikan Memaknai Dirinya Makna Individu Dan Akhirnya Apa Akhirnya Menimbulkan Manusia Manusia Dalam Yang Mengalami Proses Dehumanisasi Jadi Menganggap Dirinya Sendiri Ini Kurang Berfungsi Kurang Berfungsi Karena Semuanya Diukur Dari Nilai Coba Berapa Sekarang Orang Yang Mengalami Depresi Ya Saya itu Semester Kemarin Aku agak Betul-betul Mahasiswa Saya sampai Kemudian Mengapa Tema Depresi Menjadi Tema Dalam Diskusi Kelas Karena Saya Perhatikan Banyak Mahasiswa Di Perguruan Tinggi Yang Sebelah Sebelah Sana Semoga Allah Menyelamatkan Kita Dari Itu Semua Yang Kemudian Penyediri Padahal Mereka Dari Aspek Fasilitas Dari Aspek Kos-kosannya Itu kan Lebih nyaman Mereka Mereka Tinggal Di Apartemen Mereka Ke Kampus Memanggil Mobil Tapi Mengapa Dia harus Apa Nanya Susah Atau Mengakhiri Hidupnya Kita Sebenarnya Lebih susah Tapi Kenapa Kita Bisa Masih Bisa Ketama Radit Duit Bulu Ketama Kenapa Kita Bisa Bagi Kita Kadang Kadang Ketika Kita Salah Di Dalam Memaknai Hidupan Ini Pengaruh Internet Pengaruh Youtube Ketika Kita Tidak Bisa Apa Namanya Memakai Pakaian Pakaian Branded Pakaian Saya Branded Karena Tulisannya Minwali Songo Branded Minwali Songo Branded Kalau Kemudian Kita Harus Branded Seperti Ini Ini Dan Itu Maka Kemudian Kita Jadi Manusia Yang Sakit Sedih Kemudian Goncangan Berikutnya Adalah Goncangan Secara Sosial Kita Itu Sekarang Tiba-tiba Itu Maleh Menjadi Londo Iren Londo Pese Perilaku Kita Itu Tiba-tiba Individual Kemudian Sudah Kapitalis Materialis Semuanya Dihitung Sikap Tolong Menolong Menjadi Tidak Ada Kepedulian Tidak Ada Begitu Ada Orang Jatuh Misalnya Apa Yang Dilakukan Semuanya Mempediun Dikira Kalau Sudah Divediun Itu Kemudian Yang Sakit Itu Tertolong Ini Bagaimana Perasaan Kita Kemanusiaan Kita Ini Dan Kemudian Kalau Kita Sakit Seperacam Itu Maka Menjadi Sakit Berjamaah Jadi Secara Sosial Mengalami Kesakitan Ketika Kita Sakit Secara Berjamaah Ini Maka Yang Terjadi Kita Ini Mengalami Kebingungan Ada Scant Diseases Kita Mengalami Itu Jadi Ini Anumi Pertama Dari Anumi Anumi Itu Anumi Itu Adalah Kondisi Dimana Kita Itu Ketika Apa Namanya Menerima Atau Memiliki Nilai Lama Kilangan Nilai Sebenarnya Nilai Lama Kita Sudah Tidak Percaya Dini Mengadopsi Nilai Baru Setengah Setengah Ice cream Terjadi Anumi Kedamangan Dan Ini Anumi Ini Adalah Merupakan Kondisi Yang Sangat Terawan Maka Kemudian Mengapa Sekarang Ini Tiba-tiba Muncul Geng-geng Itu Anak Tidak Takut Mati Masya Allah Ini Berarti Ada yang Sakit Kenapa Ini Adalah Goncangan Goncangan Kita Tidak Memungkini Bahwa Era Digital Itu Membawa Manfaat Yang Luar Biasa Ya Kan Kita Bisa Kesini Lebih Cepat Karena Pengaruh Apa Revolusi Industri 4.0 Tapi Efek Ini Harus Juga Dimas Padai Jangan Sampai Kemudian Kita Tergerus Kemanusiaannya Kenapa Bisa Begini Kenapa Bisa Secara Individu Secara Sosial Menjadi Sakit Ini Karena Persoalan Kita Itu Kehilangan Nilai 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 Ini Nilai 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 Sejati Sebenarnya Ultimate Mining Fundamental Mining Yang Sebenarnya Fundamental Mining Dan Ultimate Mining Tidak Lain Adalah Merupakan Hasil Dari Kecerdasan Spiritual Ketika Kita Kelihlangan Mana Hidup Maka Hidup Ini Karena Nilai Ini Merupakan Rangkat Kepercayaan Maka Kalau Kita Kehilangan maka tidak ada yang diperjuangkan dalam hidup ini apa yang kita perjuangkan anak misalnya saja ketika kita berharap bahwa anak kita bisa membanggakan kita menamukan banile adalah kebanggaan, ternyata tidak membanggakan, akhirnya kita kecewa ya kan, mesti kita misalnya membanggakan uang misalnya, setelah mendapatkan uang, kok cuma begitu ini ketika kita kelihatan nilai fundamental, maka karena tidak ada nilai fundamental bahkan kita ada yang sebagai constructed values nilai yang kita ciptakan sendiri atau bahkan kita mengadun sih nilai-nilai dari luar maka apa yang terjadi keraguan dalam memahami kehidupan terjadi sebetulnya aku di sukses bermakna operasi akunya dan ini pertanyaan-pertanyaan yang ya, pertanyaan yang sangat-sangat perlu kita pahami ketika kita sebagai manusia ketika nilai ini sebagai standar sudah hilang maka jatuh pada relativisme ya, dalam memaknai kehidupan relativisme itu itu sama dengan nihilisme jatuh pada falsafah apa relativisme itu sama sakitnya jatuh pada nihilisme kalau ilustrasinya orang di pacar itu tidak relatif karena ini ayu ini ayu ayu itu podo bingung podo karu bingung di pacar podo bingung ya kakehan bingung ini orang yang terlalu memandang pah baik itu relatif akhirnya ya nanti akan jatuh pada apa ini kosong orang-orang yang dipegangi pada hidup ini perlu nilai kemudian nilai sebagai standar keberhasilan ketika kita tidak punya standar keberhasilan kapan kita merasa puas ya kan kalau tidak puas kemudian life is terrible joke joke itu adalah joke yang mengerikan kan lelucon yang mengerikan bagaimana gak lelucon yang mengerikan ketika masih muda begini pengen nanti cepat selesai kuliah supaya kerja kerja untuk duit kan setelah dapat puas terus ngapain kawin setelah kawin dikirma lebih bahagia ternyata setelah kawin perang dunia piring terbang dan lain sebagainya oh barangkali kalau sudah punya anak mungkin sakinahnya akan ada setelah punya anak anaknya rewel terus coba omkone msd butuh mungkin jadi ternyata ketika kita tidak punya nilai keberhasilan apa namanya standar keberhasilan maka kelelahan dalam hidup ini jadi lelah stress stress kalau kemudian bisa depresi bisa cemas bagaimana nanti bagaimana nanti ini kemudian ketika orang itu tidak punya dasar apa standar keberhasilan maka kebahagiaan ini menjadi peneritaan hanya ada peneritaan menerita akhirnya nyari dalil saya kan sebenarnya ujian itu menyenangkan bagi yang siap saya dulu kalau ketika maya ujian karena saya dulu itu siap kalau ujian itu siap seminggu sebelumnya itu saya sudah minggu tenang itu memang tenang betul saya kalau sekarang minggu tenang kan pulang kemudian belajar kalau dulu itu tanya bu ini serius betul orang kuliah itu minggu tenang itu sampai misalnya saja sebelum menyuci baju itu jangan di minggu tenang sebelumnya minggu tenang itu betul-betul tenang untuk belajar dan fokus sehingga ketika ujian itu sudah siap orang dipanggil-panggil itu itu orang yang siap lah kita ini kenapa kita itu di uji ngeluh terus karena kita gak tahu indah indah yuhan ul marbu ayyukrom ketika kita di uji sebenarnya itu kita bisa di jatuhkan yuhan ul marbu di rendahkan ayyukrom atau sebenarnya melakukan seleksi akan dimuliakan lah siapa yang dimuliakan yang siap lah ketika kita tidak siap maka hidup ini menentang terus disini kur'ani lagi alami kolam kolam mauta wal hayata liablu akum sampai disitu ada liablu akum wani lanjutkan ayyukum asanu amalah yukur alami kur'ani mengapa manusia mengalami defisiensi spirit ini karena mereka itu mengalami kekurangan spiritual lainnya manusia mengalami dihumanisasi karena dia menganggap sebagai alat sarana bahkan sebagai super robot jadi kita menganggap diri kita itu sebagai robot yang super lah itu kalau robot yang apa kecerdasannya rendah tapi kalau mungkin kita bisa kalah ini ya sehingga kita itu hanya alat untuk mencapai kebahagiaan alat bagian apa itu kita gak tahu manusia yang kedua manusia ini belum kenal dirinya secara utuh ini yang sebenarnya manusia itu apa bedanya manusia dengan robot sofi mereka ini memiliki kecerdasan emus intelektual bisa merespon dan lain spedemen apa bedanya dan banyak robot-robot yang disetakan oleh manusia jadi manusia ini belum kenal belum kenal tentang dirinya sebenarnya manusia itu apa ini menjadi pertanyaan menarik dalam bukunya Hujatul Islam Imam Al-Bazali yang bernama Kimya saat itu di awal pertanyaan ini ya kan karena baju dia untuk Man Arofa Nafsa Pakor Arofa Nafsa untuk Arofa Nafsa itu dibutuhkan ini memberikan kita harus bisa menjawab empat pertanyaan filosofis ayyushay dan anta kan itu kan bukan man anta loh kalau man anta aja mendingan tapi ayyushay dan anta kamu itu apa ini kita akan bertanya secara hakiki sebenarnya hakikat kita itu apa dan itu dijawab karena ini pertanyaan yang bersifat mendidik maka dijawab kamu adalah terdiri dari jenis dua jenis kan gitu kan satu adalah jasad yang kedua adalah ruh kan gitu kan jasad itu nanti kembali ke tanah mintin ruh itu minhadrot ilahiyah ini yang kadang-kadang kita lupa jadi kita itu tidak sama dengan robot bukan super robot tapi kita ini manusia manusia itu terdiri dari jasad dan ruh nah jasad ini juga memiliki kebahagiaan karena jasad ini dia itu memiliki kuah sahwatiah kuah gonofiyah dan kuah apliah jadi dia ini punya tapi kadang-kadang kita itu hanya berputar di sini di ruhnya ini yang kita belum banyak mengeksplorasi atau spiritualitasnya itu aspek apa ini kemudian min ay najir kamu dari mana sih kotanah atau sebenarnya kita dari hadrotik ilahiyah kemudian nanti jasad kita ke tanah jana akan berlanjut lagi masih terus ini dan itu dijelaskan hakikat kita itu kita ada sebelum kita akhir kan gitu kan karena kita sudah pernah mengalami alam yulmita ya pernah berjanji alas tupi roh fikum kemudian kita mengatakan molubala syahidna itu kan alam yulmita dan ini adalah kegembiraan dan kebahagiaan yang luar biasa jadi kalau saudara-saudara membaca tentang pari tudir atau dalam mantiku toir itu sebenarnya ingin kembali ke situ membaca risalah atau risalahnya imam junet itu sehingga berbicara tentang alam yulmita sebagai kebahagiaan yang luar biasa kebahagiaan hakiki nah ini nah kemudian li'ayisayin jipah ya min aina terus li'ayisayin untuk apa ya kan untuk apa kita datang untuk apa kita kesini untuk apa apakah hanya apa mengumpulkan harta karena kita karena kita yahsabu'an namalau ahladan kita mengilah bahwa dengan harta kita kita akan langgir selamanya atau bagaimana ini pertanyaan pertanyaan mendasar kemudian bi'ayisayin sa'adat kamu bahagia kamu bahagia kamu merasa merana itu karena apa ini ini yang penting lalu kalau kemudian jawaban-jawaban ini nanti bisa kita jawab salah subtansial maka disinilah kita akan menjadi manusia manusia itu harus mengetahui bahwa kita itu dimensi jasad kita ini sebenarnya adalah dimensi pelengkap pelengkap sedangkan hakikat kita itu adalah ruh kita ruh itu artinya hidup jadi kita dari aspek ini lah apa itu menurut hujatul islam imam al-fajari dalam nihya itu atau di kimia sama aja tidak lain adalah ruhaniah kita yang hakikat manusia itu adalah latifah ruhaniah ruhaniah ini jadi kita itu sebenarnya adalah makhluk spiritual sebenarnya loh hakikatnya kita hidup ini pengalaman hidup aja yang mengalami hidup gitu latifah ruhaniah ruhaniah ini ya latifah artinya adalah sesuatu yang halus kemudian ruhaniah bersifat ruhani artinya titnon materi dia tidak bila zaman wala makan ruhaniah dia memiliki fungsi untuk mengatur jadi ini jadi ini adalah aspek yang penting ada pun kesadaran kesadaran luar inklusifatnya tergantung ini maka begitu latifah ruhaniah ruhaniah kita hilang ya seperti kalau kita tidur itu kan latifah ruhaniah ruhaniah yang kita hilang yang ada adalah ruhul khaya maka kemudian ketika kita lapar kemudian teman kita makan enak kita pun gak tertarik padahal biasanya kalau kita lapar teman kita makan enak kita ngiler ngilering ngiler maka ketika kita bangun tidur itu kan membaca Alhamdulillah dari jadi kita mati maka takut masih takut tapi dipersiapkan bagaimana latifah ruhaniah yang kita miliki ini betul betul suci karena maka disini karena manusia ini kadang-kadang dia itu terbungkus oleh jasadnya maka kemudian latifah ruhaniah ini di dalam diri kita ini terbungkus sehingga kadang-kadang kita itu gak bisa masuk atau bahkan terhijab tertutup sehingga tidak berfungsi maka kemudian para ulama seperti hak sehakim atir di dalam bukunya hadaya rufar belas suad wal fuad banduk beliau menggambarkan latifah ruhaniah rubaniah ini ada wilayah suad ada wilayah kolam ada wilayah fuad ada wilayah lu dan ini tingkatan tingkatan kalau kalau sadro yang dikutip oleh beliau ini ini adalah tingkatan level kita itu biasanya hanya di luar yang paling awal ini kalau menurut saudara yang berfungsi itu adalah saudara kita sehingga ilmu kita atau pengetahuan kita itu bersifat ilmu yang bersifat ya biasa-biasa semacam inilah sekolah kita atau apalagi fuad atau lulu kita itu kadang-kadang belum berfungsi sehingga tidak mampu menerima atau kadang-kadang menolak nilai-nilai yang sebenarnya datang secara illuminatif atau imunatif apa emanatif atau shrogi dari yang nakkuasai padahal ini nilai luar biasa kata William James spiritual gift yang semacam itu sekalipun itu hanya datang secara tiba-tiba tapi bagi kehidupan maknanya sangat luar biasa maka bersyukurlah kalau kita sering mendapatkan arug ya sodikoh itu karena itu luar biasa itu memiliki bobot al-farabi akal biasa akal akal dalam iman asih akal mustafat hipnusina akal material akal malaka akal apelan dan lain sebagainya ini sebenarnya adalah kecerdasan yang kita memiliki nah sementara ini yang dimiliki oleh robo itu baru kecerdasan yang sifatnya apa intelektual itu sebenarnya ada disorder kalau akal biasa akal material kalau al-guzani esasi khoyali akli paling ya intelektual emosional itu ada disini sedangkan atau kalau ini makmengedih awal-awal ini belum sampai ke dalam jadi mereka itu kalau kemudian kita hanya menganggap manusia ini adalah ibarat super robot maka ya kita kehilangan banyak hal yang sebenarnya kita memiliki kepotensi yang luar biasa yang harus di di eksplorasi lebih lanjut dan ini dan ini adalah tugas kalian yang ada di PP nah karena itu kan maka bagaimana sesungguhnya ketika kita menghadapi era D apa digitalis digital ini apakah kita menolak tidak kita harus maju kita harus apa bergerak cepat untuk apa untuk menyelam ke dalam diri kita lebih jauh lagi supaya apa supaya kita dapat ilmu-ilmu tidak hanya sekedar ilmu khusuri tapi juga kita mendapat khusuri knowledge vibration ya kan bukan menalui ikhtisabi tapi dan ini yang kemarin dibajarakan sebagai bagaimana spiritual gift atau apa cara menemukan kemajuan dan ini banyak penemuan karena memperoleh makna ini kalau sadra orang bisa menemukan makna hidup itu manakala dia sudah sampai tawahu kalau al-gozali itu fikri diakli belum ya kan kalau kemudian apa ini ibnusina akal aktif kalau akal malakah belum bisa menemukan makna hidup ya kan kalau ini farabi ini paling tidak sudah ada di akal emanatif ini jadi sebenarnya manusia itu luar biasa oleh karena itu sekali lagi marilah kita bersama-sama mengembangkan ini sehingga apa kita tahu man arofa nafsa kita itu mengenal diri karena dengan diri kita kemudian indikator kecerdasannya apa Al-Ghazali sudah memberikan ada lima indikator latifah rohania robbaniah ini bagi Al-Ghazali itu kenapa ini bisa menghasilkan tadi mining karena dia itu mahalul ilmi mahalul ilmi ini bukan ilmu yang sifatnya apa kasbih atau ilmu khusuli tapi mahalul ilmi yang dimaksud al-ilmu bihaqo ikil umu ilmu liyakini ilmun lasyaka walaroibat itu yang dicari oleh Al-Ghazali dalam Al-Munggit minah zonanya ilmu yang sepanjang itu tidak lain adalah ketika orang sedang mengalami proses transcendensi maka kontemplasi itu penting itikaf itu penting itikaf vukuf itu penting kalau orang orang tasawuh kan itikaf apa pikir dengan vukuf vukuf bukan vukuf di aroha sana tapi kemudian dia duduk merenung bukan merenung mikir nung tangi jatuh tempoh raya raya tapi merenung keagungan Allah melalui ayat ini maka kemudian dia akan mengalami proses transcendensi ketika orang sudah dalam transcendensi maka kemarin sudah sampaikan dia berada dalam ad-dar maka disitulah khufun alaihim walahu yahzanun ini tidak ada khuf dan tidak ada pokoknya dia itu uri dua Allah uri sudah seterserah khufstia Allah karena ibnu waktihi kan gitu kan kemudian latifah rohani ini sebagai sumber hikmah hikmah ini menghasilkan pengetahuan dan sekaligus pekerjaan hikmah ini kebijaksanaan menjadi orang yang lebih wise dalam bicara dalam bertingkah laku dalam muamalah dan lain sebagainya karena dia sudah mengetahui mawaro asyaid ini jadi ketika melihat sesuatu itu di meaningnya bukan di sesuatunya itu sendiri kemudian yang ketiga latifah rohaniah ini bisa mencapai ma'rifah ma'rifah ini maksudnya tidak adalah adalah kalau dalam ini karena ini bahasa al-bizah ma'rifah itu kalau orang sudah bisa mengetahui itilah rahasia maka apa yang terjadi maka dia akan hidup dalam segala roh hidup bilahi roh bayul wesaku ghosti jengan apa akan ngonggok kan jengan kelola nopo roh itu kan jadi roh itu jadi ini jadi hidup ini akhirnya hidup adalah anugerah betul-betul anugerah karena hidup itu mengumpulan dari nikmatul ijaz dan nikmatul imdad dan ini anugerah betul coba kalau kita tidak hidupkan apakah kita menjadi Abdullah tidak mungkin untuk mencapai level Allah kita harus ada maka kita menjadi Abdullah syaratnya kita harus hidup maka hidup ini luar biasa kemudian mencintai atau menikmati ini apa ibadah ini sehingga dia itu ketika taat ini tadi hasilnya perilaku positif enggan melakukan kerugian dan yang enggan untuk melakukan hal-hal yang tidak bermanfaat ibadah itu tidak hanya sholat tapi ibadah dalam artian luas sehingga bagi dia adalah ada sajadah panjang kan itu itu kan lagunya bimbung itu jadi hidup ini inna sholati wanusuki wa mahyaya wa mahmati lillahi robbin alam jadi dinikmati urepini cinta luar biasa kemudian akan ketika sudah ada cinta semacam itu maka akan senantiasa adalah halawatu mikir mikir ini memberikan kenikmatan itu kalau kita sudah begitu hidup merasa nikmat bijaksana kemudian semuanya adalah ibadah ya dan ibadah ini dinikmati bukan hanya tijet tiba-tiba sebagai beban tapi merupakan anugerah kemudian setiap hari kita menyanyi menyanyi apa? menyanyi tentang keakungan Tuhan alangkah nikmatnya kehidupan yang semacam itu inilah spiritualitas yang ditawarkan oleh para kaum sufi semoga bermanfaat